Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 18 Benar-benar setan tanya Siao Po seakan pada dirinya sendiri kuncu tadi semakin ketakutan Dia yang tadinya berdiri di sisi tempat tidur segera naik ke atasnya Kepalanya menyusup ke dalam selimut dan bersandar dirada si bocah cilik Tubuhnya gemetar Siao Kui Chu Siao Kui Chu terdengar panggilan dari luar jendela suara seorang wanita Ah, setan perempuan kata Siao Po Kuncu tersebut semakin takut dia merangkul si taikam gadungan erat-erat tiba-tiba terasa angin berhembus Lilin dalam kamar jadi padam Tau-tau di dalam kamar telah bertambah seseorang yang suaranya terdengar kembali Siao Kui Chu Siao Kui Chu Giam Loong, Raja Aherat, telah memanggilmu Kata Giam Loong, kau telah menganiaya Hei Kong Kong sampai mati Aku tidak menganiaya Hei Kong Kong Kata Siao Po tapi hanya dalam hati Siao Kui Chu Giam Loong akan meringkusmu kata si setan Kau akan dilemparkan ke gunung golok dan dimasukkan ke dalam kuali panas Kau tidak mungkin lolos lagi Sampai di situ, hilang sudah perasaan terkejut di hati Siao Po Sebaiknya dia merasa terkesiap Karena dia mengenali suara wanita itu sebagai suara Hang Tai Hou Baginya, Ibu Suri ini justru lebih menakutkan dari setan manapun Sebab Hang Tai Hou bisa merenggut nyawanya dengan mudah Tadinya perasaan Siao Po sudah agak tenang Dia mengira Hang Tai Hou sudah percaya sepenuhnya kepada dirinya Karena sudah setian lama tidak pernah mengambil tindakan apa-apa Dia juga mempunyai dugaan bahwa Ibu Suri tidak berani mencelakainya Karena dia sangat disayang oleh Seri Baginda Padahal, alasan mengapa Ibu Suri selama ini tidak melakukan tindakan apa-apa Adalah karena harus merawat lukanya yang cukup parah Akibat bentrokan dengan Hei Kong Kong tempoh hari Dia juga penasaran mengapa si bocah tidak mati oleh pukulan Hei Kong Kong yang lihai itu Karena itu pula dia menduga tenaga dalam si Taikam Cilik sudah mencapai taraf yang tinggi sekali Sedangkan untuk membunuh si bocah Selama lukanya belum sembuh, Ibu Suri enggan menggunakan tangan orang lain Kalau saja dia mau menggunakan tenaga orang lain Dia tinggal mengeluarkan perintahnya dan bersalah sudah Malam ini tiba saatnya bagi Hang Tai Hou untuk menghabisi duri dalam mata yang satu ini Sebetulnya dia belum sehat betul, tapi dia tidak bisa bersabar lebih lama Itulah sebabnya dia mendatangi kamar si Taikam Cilik dan membongkar jendelanya Sama sekali tidak terbayangkan oleh Ibu Suri bahwa di dalam kamar itu ada orang lainnya Tenaga dalam sudah dikerahkan pada lengan kanannya Setindak demi setindak Tai Hou berjalan mendekati tempat tidur Kepandainya tidak terpaut jauh dengan Hei Kong Kong Dapat dibayangkan apabila serangannya mencapai sasaran Si Opo sendiri diam-diam sudah mempertajam pandangan matanya Meskipun keadaan di dalam kamar remang-remang Namun dia bisa melihat gerak-gerik Ibu Suri Dia tidak berani mengadakan perlawanan juga tidak terpikir olehnya untuk melarikan diri Mungkin karena dia merasa sia-sia Dia hanya menggeser tubuhnya agar tertutup oleh kasur Tapi karena tubuhnya bergerak, otomatis tubuh si Kuntu Cilik ikut tergeser juga Tai Hou segera melancarkan serangan Dia tidak ingin kepalang tanggung dalam turun tangan Namun si Opo tidak terhajar telak Hanya ada sedikit nyari yang dirasakannya Tubuhnya pun sudah bergeser dari tengah-tengah tempat tidur Tai Pou masih belum puas Dia tidak mendengar suara apapun dan juga tidak bisa melihat keadaan musuhnya Dia segera melancarkan serangan untuk kedua kalinya Tepat ketika dia meluncurkan tangannya Di saat itu juga Hong Tai Hou mengeluarkan seruan terkejut Namun perlahan dalam waktu yang bersamaan dia Merasa sakit juga heran Tinjungnya seakan mengenai benda yang tajam Sambil menjerit dia mencelat ke belakang Tepat pada saat itu juga Di luar kamar terdengar suara teriakan-teriakan gaduh Ada pembunuh gelap Ada pembunuh gelap hati Tai Hou benar-benar tercekat Mengapa ada orang yang tahu perbuatan ku tanyanya dalam hati Dengan gesit dia melompat keluar lewat jendela Dia adalah seorang ibu suri Meski para bawahannya sendiri sekalipun Tidak boleh ada seorang pun yang memergokinya Dia kabur tanpa sempat mencari tahu apakah si Opo masih hidup atau sudah mati Dia juga dibingungkan oleh rasa nyeri di tangannya Tepat di saat ibu suri melompat keluar dan kakinya belum sempat menginjak lantai Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya Dia terkejut namun cukup waspada Matanya juga sempat melihat sehingga kedua belah tangannya segera menangkis Datangnya serangan bokongan itu Akibatnya penyerang itu pun terhajar mundur Di saat Tai Hou masih kebingungan dari kejauhan terdengar orang berteriak Pasukan pertama dan kedua melindungi Seri Baginda Pasukan ketiga kanan lekas melindungi Tai Hou Ingat, jangan sampai ada yang meninggalkan pos masing-masing menyusul itu Dari sebelah kanan di mana terdapat gunung-gunung buatan terdengar lagi teriakan Awas! Di sini ada orang jahat Dia ingin mencelakai kuih Kong Kong Tai Hou Segera mengetahui bahwa teriakan-teriakan itu merupakan suara dari para siwi atau pengawal istana Dia tidak ingin dipergoki oleh mereka Lekas-lekas dia melompat ke taman untuk bersembunyi di antara pepohonan bunga Dia bingung sekali karena tangannya terasa sakit sekali Dari sana dia dapat menonton serombongan orang yang tengah bertempur sengit juga terdengar bentrokan senjata tajam yang nyaring dan bising 0H Rupanya ada pemberontak yang menyerbu istana pikir Hang Tai Hou Entah mereka ini antek-anteknya Hei Kong Kong atau Go Pei Tai Hou Hanya menduga tentang kemungkinan salah satu di antara kedua orang tersebut Dari kejauhan masih terdengar suara-suara teriakan Kali ini diiringi munculnya sinar obor serta lentera di sana-sini yang semuanya mendekati arna pertempuran Ah! Kalau aku tidak cepat-cepat kembali ke istanaku, pasti aku akan celaka Pikir ibu suri kemudian dia pun langsung berjalan dengan mengendap-endap lalu lari menuju kamarnya Baru beberapa tombak dia berlari, tiba-tiba ada sesosok bayangan yang menghadangnya Sambil membentak orang itu lantas melancarkan serangan Pemberontak Berani kau menyerbu istana Tai Hou menggeser tubuhnya, tangan kanannya bersikap menangkis sedangkan tangan kirinya menghantam ke pundak penyerangnya itu Si penyerang menghindarkan diri, dia menggunakan sebatang senjata yang mirip dengan Garku Raksasa Dia balas menyerang kembali sehingga kali ini giliran Hang Tai Hou yang harus mengelakkan diri Dengan demikian terjadilah pertempuran yang sengit di antara mereka berdua Tai Hou bingung juga jengkel siwi yang satu ini lihai sekali Ia sanggup melayani ibu suri sebanyak 20 jurus lebih Malah dia sempat mementak, oh? Kiranya pemberontak perempuan Bagaimana kau begitu berani mati menyerbu ke dalam istana Tai Hou sadar Untuk merobohkan siwi itu setidaknya dia memerlukan 30-an jurus lagi Sedangkan dia tidak menginginkan hal itu terjadi Karena penundaan waktu merupakan bencana baginya Bagaimana kalau para siwi yang lainnya sempat berdatangan? Celakalah kalau dia sampai terkurung Rahasianya pasti akan terbongkar Pada saat itu dia melihat kurungan ke arah dirinya semakin merapat Hei, budak celaka akhirnya dia memutuskan untuk membuka suara Dia sadar bahwa dia tidak dapat melayani siwi itu bertempur lebih lama lagi Dia juga sengaja tidak merubah suaranya Bukan main terkejutnya hati si pengawal Dia membatalkan penyerangannya sambil mencelat ke belakang sejauh dua tindak Apa katamu? Tanyanya bimbang Dia merasa kenal dengan suara itu Tapi dalam keadaan gelap dia tidak dapat melihat dengan jelas Aku ibu suri bentaknya sambil melancarkan serangan Dengan menggunakan kesempatan ketika si pengawal sedang tertegun Orang itu pun segera terjengkang roboh dengan nyawa melayang Demi keselamatan dirinya sendiri Taihou terpaksa menurunkan tangan kejam Setelah itu, dilangsung melarikan diri ke kamarnya Sementara itu, Xiaopo masih merasa terkejut Karena hajaran Taihou tadi membawa rasa sakit Tapi kesadarannya masih utuh dan untung saja Dia ingat untuk memeladirinya sendiri Menjelang saat-saat genting Dia mengeluarkan pisau belati Dan kemudian mengangsurkan pisau tersebut ke atas menembus kasur Sungguh kebetulan Tepat pada saat itu tinjunya ibu suri datang menyambut pisau tersebut Karena itulah Hang Taihou sampai terkejut kesakitan dan langsung lari pergi Apalagi dalam waktu yang bersamaan terdengar suara-suara teriakan yang gaduh Sedangkan pisau Xiaopo sempat menembus telapak tangannya dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya Kepergian Hang Taihou menguntungkan Xiaopo Kalau tidak, dia tentu akan terus terancam bahaya Cepat-cepat dia menyingkap kasur dan seimutnya sekarang dia juga dapat mendengar dengan jelas suara berisik di luar Namun dia masih belum mengerti apa yang telah terjadi Selaka, Taihou pasti mengirim orang untuk menangkapku Hal inilah yang pertama-tama teringat olehnya Cepat kita lari katanya kepada si kuncu cilik Tapi nona itu malah menangis Aduh! Aduh keluhnya! Rupanya pukulan Hang Taihou yang mengenai ringgang Xiaopo sempat menyerempet si kuncu cilik Dia merasa sakit sekali, namun saking takutnya sejak tadi dia diam saja Setelah mendengar kata-kata Xiaopo, dia baru berani mengeluarkan suara Kenapa kau tanya Xiaopo terkejut sekaligus heran Dia menarik leher baju nona cilik itu untuk membangunkannya Mari kita lari secepatnya Cepat tubuh kuncu itu tertarik bangun Tapi sebelum sempat menginjak lantai Dia terjatuh kembali sehingga kembali dia merintih kesakitan Pahanya terasa nyeri sekali dia tidak sanggup berdiri Pahaku sakit katanya kemudian tulang pahaku mungkin patah Xiaopo menjadi kebingungan setan alas Selaka serunya sambil mendampurat kenapa tulangmu justru patah pada saat seperti ini Aih! Perdui amat! Yang penting aku harus menyingkir dari sini katanya dalam hati Dia melompat ke jendela untuk mengintai keluar dia bermaksud kabur lewat jendela itu Namun pada saat itulah Xiaopo sempat melihat ibu suri merobohkan seorang penghadang Yang dikenalinya sebagai salah seorang pengawal istana Karena baju seragamnya terlihat jelas Dia menjadi haran Ah! Kenapa Taihou membunuh pengawalnya sendiri pikirnya diam-diam Dia juga melihat Taihou bersembunyi di dalam taman Setelah itu, Xiaopo juga melihat serombongan orang sedang bertempur Dengan sengit tidak jauh dari tempat persembunyian Hang Taihou Disusul dengan suara teriakan di sana-sini Bocah yang cerdik ini langsung dapat menduga bahwa istana telah kedatangan penyerbu Tangkap pembunuh gelap Tangkap pembunuh gelap demikian suara teriakan yang terdengar olehnya Mendengar suara-suara itu, hati Xiaopo menjadi lega seketika Jadi, bukan dia yang hendak ditangkap Hanya para siwi yang sedang bertempur melawan pemberontak yang datang menyerbu Ketika itu Xiaopo sempat juga melihat Hang Taihou merobohkan seorang siwi lainnya Dia melihat pertempuran itu berjalan seru Setelah si pengawal roboh, Taihou lari kembali Kemudian menghilang di balik kegelapan Para siwi bukan hendak menangkap aku Mungkinkah mereka mendapat titah seri baginda untuk meringkus Taihou pikirnya Kemudian, kalau begitu, aku tidak perlu pergi dulu Dia segera menolahkan kepalanya melihat si kuncu Nona itu duduk di lantai sembari merintih perlahan Dia berjalan mendekati sekarang hatinya sudah iega Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya Bagaimana? Apakah kau merasa sakit sekali? Jangan membuka suara Di luar ada orang yang menawanmu Kuncu itu takut sekali sehingga dia terus menghentikan rintihannya Tiba-tiba dari luar kamar terdengar suara seruan seseorang Giginya si anjing kaki hitam ini lihai sekali Sebaiknya kita bergegas mendaki gunung Congsan mendengar suara itu Si kuncu terperanjat Ah itulah orang-orang kami selunya perlahan Apa orang-orang kalian? Tanya si Yopo hilang Bagaimana kau bisa tahu? Kata-kata rahasia yang mereka ucapkan adalah Kata sandi keluarga bok kami Sahut si Nona Cepat! Cepat! Aku ingin melihat mereka apakah kedatangan mereka kemari Memang untuk menolongmu Tanya si Yopo kembali Aku tidak tahu Apakah ini istana Raja si Nona Malah balik bertanya Si Yopo tidak menjawab Diam-diam dia berpikir Kalau rombongan penyerbu itu mengetahui kuncu mereka berada di sini Mungkin mereka akan menyerbu ke kamarku ini Mana mungkin dengan seorang diri aku melawan mereka yang jumlahnya begitu banyak Karena itu dia mengulurkan tangannya Membekap mulut si Nona sembari berkata Kau jangan bicara du iu Kalau sampai ada orang yang mendengarnya Pasti ada orang lain lagi yang datang ke sini untuk menghajar kakinmu yang sebelah lagi Aku tidak sampai hati melihatnya tiba-tiba terdengar suara teriakan di luar Disusul dengan suara jeritan Dan seseorang pun berseru Dua orang pembunuh gelap telah terbunuh Ada lagi seruan yang lainnya Sisa kawanan penyerbu melarikan diri ke arah timur Lekas kejar segera terdengar suara langkah kaki yang ramai berlari serabutan Suara itu semakin lama semakin jauh Orang-orangmu sudah kabur Kata si Yopo yang kemudian melepaskan bekapan tangannya pada mulut si Nona Mereka bukan kabur Sahut si Kuncu Tadi mereka mengatakan akan mendaki gunung Chongsan Itu artinya mereka hendak mudur untuk sementara waktu Lalu apa yang dimaksud dengan anjing kaki hitam Tanya si Yopo Anjing kaki hitam itu adalah para pengawal raja Dari kejauhan masih terdengar sayut-sayut suara perintah-perintah Si Yopo menduga pastilah para penyerbu itu masih terus diserang atau mungkin sedang dikepung Tepat pada saat itulah Terdengar suara rintihan lemah dari luar pintu Suara seorang perempuan Masih ada pembunuh gelap yang belum sempat kabur Kata si Yopo Biar aku keluar untuk membacoknya dua kali lagi Si Yopo dapat menduga bahwa orang yang ada di luar pintu kamarnya pasti rombongan penyerbu Karena para siwi di istana itu terdiri dari kaum pria Jangan-jangan kau membunuhnya Mungkin dia salah satu dari anggota keluarga ku cegah si Kuncu Dengan berpegangan pada lengan Si Yopo Si Kuncu berusaha berdiri dia bertumpuk pada bahu bocah cilik itu Tanpa menghiraukan pahanya yang sakit Dia melompat-lompat dengan kaki kirinya menuju jendela kemudian melongo keluar Apakah langit selatan dan bumi utara? Si Yopo segera membekap mulut gadis cilik itu sehingga suaranya jadi tertahan Dari luar jendela terdengar sahutan seorang perempuan Sebawahannya Kongciak di bengong Apakah si Yopo kuncu di sana perempuan ini berhasil menemukan tuan putrinya? Ini berbahaya sekali, pikir si Yopo Dia segera mengangkat pisaunya untuk menimpuk kepala perempuan itu Tapi tiba-tiba tangannya yang membekap mulut si Kuncu terlepas karena lengannya terasa nyeri Rupanya si Kuncu sudah berhasil mencek lengan kanannya itu sehingga seluruh tubuh ini kesemutan dan tenaganya lengyap Apakah suci di sana tanya Kuncu tersebu pada perempuan yang ada di Iwar? Benar, sahup perempuan itu dengan ada keheranan Kenapa kau ada di sini? Belum lagi si Kuncu menjawab Si Yopo sudah mendamperat perempuan itu terlebih dahulu Setan alas Kau sendiri kenapa kau ada di situ? Jangan kau maki diak kata si Kuncu kepada si Yopo cepat Dia adalah suciku, kakak seperguruan Suci, kau terluka, bukan? Eh, eh, lekas cari akal untuk menolongnya Kakak seperguruanku yang satu ini paling baik terhadapku kata si Kuncu panik Kali ini giliran si Yopo yang tidak sempat memberikan sahutan Sebab perempuan itu sudah menukas Aku tidak sedih ditolong olehnya Lagi pula, belum tentu dia mempunyai kesanggupan untuk memberikan pertolongan si Yopo meronta dari cekalan si Kuncu Perempuan bau damperatnya Aku tidak sanggup memberikan pertolongan Hektometer Kau budak perempuan yang ilmu silatnya dari golongan kelas 9 Asal aku mengeluarkan sebuah telunjukku saja, aku bisa menolong orang sebangsamu sebanyak 2 atau 30 orang Mungkin malah lebih pada saat itu dari kejauhan masih terdengar suara teriakan-teriakan Tangkap pembunuh gelap Tangkap pembunuh gelap Kuncu cilik mendengar suara-suara itu, dia menjadi bingung sekali Cepat kau tolongi suciku itu Aku akan memanggilmu 3 kali kakak yang baik Kakak yang baik, kakak yang baik Sebetulnya si Yopo kuncu atau si kuncu cilik tidak suka memanggil si Yopo dengan sebutan itu Tapi sekarang keadaan sedang gawat-gawatnya dan dia berusaha membaiki hati si Yopo agar mau menolong kakak seperguruannya Si Yopo tertawa terbahak-bahak, dia merasa puas dan gembira sekali Oh, adikku yang baik? Katanya, adikku, apakah yang kau ingin kakakmu ini lakukan wajahnya si kuncu jadi merah padam? Dia merasa jengah sekali Aku minta agar kau mau menolong kakak seperguruanku itu Sahuknya dengan terpaksa Dari luar jendela, terdengar si perempuan menukas Si Yopo kuncu, jangan minta pertolongannya Bocah itu belum tentu dapat menolong dirinya sendiri dalam marah bahaya hektometer si Yopo mendengus dingin Justru karena memandang muka adikmu Aku baru berniat menolongmu adikku Apa yang telah kita ucapkan, tidak boleh kita ingkar Kau meminta aku menolong dia, baik Aku akan menolongnya Tapi kau sendiri, jangan kau ingkari janjimu Untuk selama-lamanya kau harus memanggil aku kakak yang baik Apapun aku bisa memanggilmu Aku bisa memanggilmu paman yang baik Kongkong yang baik Sahut si Nona Si Yopo tertawa lagi Cukup kau memanggilku kakak yang baik Katanya, orang yang memanggilku Kongkong Sudah kelewat banyak ya Ya sahut si Nona, baik Untuk selama-lamanya aku memanggil kau Kau apa goda si Yopo Kak, kak yang baik Kata si kuncu sambil mendorong tubuh si Yopo Sehingga Bocah itu terpaksa melompat keluar jendela Seorang perempuan dengan pakaian serbah hitam sedang meringkuk di bawah jendela Kepada Nona itu, si Yopo berkata Para siwi di istana ini sebentar lagi akan berdatangan Mereka akan meringkusmu kemudian mencincang tubuhmu sampai hancur untuk dijadikan bakso dan dimasukkan ke dalam air mendidih Eh, mungkin juga kau akan dijadikan bakpao masa bodoh bentak perempuan itu Pasti akan datang orang yang membalaskan sakit hatiku dasar budak bau Mulutmu pintar sekali bicara, ya? Bagaimana kalau para siwi itu tidak langsung membunuhmu? Bagaimana kalau mereka membuka dulu seluruh pakaianmu sehingga kau telanjang bulat Kemudian mereka semua akan, akan, mengambil kau sebagai istri mereka Sembari berkata, si Yopo membungkukan tubuhnya untuk memotong Nona itu Si Nona terkejut setengah mati, tanpa sadar tangannya melayang untuk menampar pipi bocah tanggung itu Untungnya Nona itu sudah kehabisan tenaga sehingga si Yopo seperti merasa pipinya sedang dayus Karena itu dia tertawa lebar dan berkata, Aih, kau sungguh keterlaluan Belum lagi menjadi istriku sudah hendak menampar tanpa menunggu jawaban Dia langsung membawa si Nona dan melompat ke dalam kamar Si Kuntu Cilik gembira bukan main Dia menyambut kakak seperguruannya itu kemudian meletakannya di atas tempat tidur Tepat pada saat itu dari luar pintu terdengar suara yang perlahan sekali Kui, kong, kong, pe, perempuan itu tidak dapat ditolong Dia adalah rombongan, pe, jahat yang tak, dimenyer, nguis, tanah si Yopo terkejut setengah mati Itu suara siwi yang dihajar oleh Taihou tadi Rupanya dia tidak mati pikirnya dalam hati Siapa kau tanyanya untuk meyakinkan dirinya sendiri Aku adalah salah seorang pengawal dalam istana, sahut orang itu Si Yopo sudah mendapat kepastian dari keterangan orang itu Dia juga menduga bahwa siwi itu pastinya sedang terluka parah pikirannya bekerja dengan cepat Kalau aku menyerahkan perempuan berpakaian hitam ini kepadanya Tentunya perbuatanku ini merupakan sebuah jasa besar Tapi bagaimana dengan si Yopo kuncu? Apa ditarah hasia si nona cilik ini bocor? Celakalah aku apakah kau terluka? Tanyanya sembari melompat keluar lewat jendela Da, da ku, sahut pengawal itu Coba aku lihat tukah si Yopo sambil maju mendekati orang itu Dia bukan memeriksa luka siwi itu Malah ia menikam dada pengawal itu Hanya satu kali orang itu sempat mengeluarkan seruan tertahan Kemudian nyawanya pun putus Maaf, aku terpaksa melakukannya demi menjaga keselamatan diriku sendiri Kata si bocah dalam hatinya Setelah itu, dia masih melihat-lihat keadaan di sekitar kamarnya Kalau-kalau masih ada siwi lainnya yang melihat apa yang dilakukannya Ia menemukan lima sosok mayat Tiga di antaranya adalah para siwi istana tersebut Sedangkan dua lainnya tidak dikenalinya Pasti orang-orang dari pihak pemberontak yang menyerbu Si Yopo segera memondong seorang pengawal Kemudian meletakkannya di bawah kusen jendela Kepalanya dibiarkan terkulai di bagian dalam Punggung siwi itu ditikamnya beberapa kali agar terdapat bekas luka Kuncu terkejut sekali Dia adalah orang ongu kami katanya marah Mengapa orang yang sudah mati kau tikam lagi dengan pisau kau tahu apa Dengan care ini aku justru menolong kakak seperguruanmu yang bau itu sahut si Yopo Kaulah yang bau si nona yang terbaring dalam keadaan terluka balas memaki Dia tidak senang dikatakan bau oleh si Yopo Si bocah nakal tertawa lebar Kau kan tidak pernah mencium aku tanyanya Bagaimana kau bisa tahu kalau aku bau karena di kamar ini ada bau busuk Kata si nona kembali Kembali bocah yang nakal dan banyak akal ini tertawa Sebenarnya kamarku ini baunya harum, katanya Setelah kau masuk kemari, barulah timbul bau tidak sedap ini Hai, si kuncu menghadang di tengah Kalian berdua toh belum saling mengenal Kenapa datang-datang kalian bertengkar? Ayo, berhenti jangan mengadu mulut lagi Suci, kenapa kau bisa datang kemari? Tanya kuncu kepada kakak seperguruannya Apakah kalian ingin menolong aku? Kami sama sekali tidak tahu kau berada di sini Sahut nona itu, kami tidak berhasil menemukanmu Kami sudah mencari kemana-mana Karena itulah kami mempunyai dugaan kemungkinan bahwa kau sudah ditawan oleh bangsa Tatsu Nona itu hanya sanggup mengucapkan beberapa patah kata itu saja lalu berdiam diri karena kehabisan tenaga Siopo segera berkata Kalau kau sudah kehabisan tenaga dan tidak sanggup bicara lagi Jangan paksakan dirimu untuk berbicara Aku justru mau bicara Teriak si nona memaksakan diri Kau mau apa kalau kau memang sanggup Bicaralah terus Kata siopo sambil tersenyum datar Lihat orang lain Nona bangsawan Luwes, lemah lembut Beda bagai bumi dan langit dengan kau Perempuan galak Cerewet tidak tuh Kasih kuncu cepat Kau belum kenal Suci ku ini sebenarnya dia baik sekali Jangankah sindir dia terus Pasti dia tidak akan marah Suci Bagian mana yang terluka Parahkah dasar ilmu silatnya yang masih cetek Kata siopo ikut bicara Tidak tahu diri Berani-beraninya datang menyatroni istana ini Sudah pasti dikalahkan dan terluka parah Tampaknya dia malah tidak akan hidup lebih lama lagi Tidak sampai besok pagi Mungkin dia sudah berpulang ke alam baka tidak Tidak mungkin tukas kuncu kembali K, kaya, ng baik Carilah akal untuk menolong suci ku si nona Yang menjadi kakak seperguruannya si yao kuncu itu justru kesal sekali Kegusarannya seakan hampir meledak dalam dadanya Biarkan saja aku mati Tidak sedih aku ditolong olehnya Katanya ngotot si yao kuncu Binatang kecil ini mulutnya jahat sekali Mengapa kau malah memanggilinya dengan sebutan itu tadi? Memangnya si yao kuncu memanggil apa padaku Tanya si yao po yang semakin senang menggoda nona itu Nona itu tidak mau mengulangi panggilan si yao kuncu Dia sengaja berkata dengan sengit Dia memanggil musik kunyu kecil bagus Bagus! Aku memang si kunyu kecil Tapi aku ini kunyu kelaki yaki Sedangkan kaulah kunyu betinanya dalam hal bersilat lidah Si yao po memang ahlinya Sejak kecil dia sudah terlatih dalam pergaulannya sehari-hari Baik di rumah pelesiran maupun dengan segala bujang dan kulis setempat Mendengar orang bicara sepasar itu Si nona tidak sudi melayaninya lagi Dia mengatur nafasnya yang masih memburu karena tadi tidak sanggup mengendalikan emosi dalam hatinya Lagi pula dia menahan rasa sakitnya yang terasa berdenyutan Setelah si nona berdiam diri Si yao po mengangkat lilin lalu menghampirinya Mari kita periksa lukanya Katanya kepada si yao kunyu Di bagian mana dia terluka Jangan periksa lukaku Jangan periksa iukaku Teriak si nona yang merasa kesal juga malu Hus! Jangan berteriak Teriak bentak si yao po Apakah kau memang ingin suaramu terdengar Kemudian diringkus untuk dijadikan istri sekalian Para siwi dia tetap membawa lilinnya dan mendekati nona yang terluka itu Lalu dia menyalakannya Wajah nona itu penuh dengan noda darah Kemungkinan usianya sekitar 7 atau 18 tahun Wajahnya berbentuk kuaci Meskipun wajahnya kotor oleh darah Tapi kecantikannya masih kentara jelas Diam-diam si yao po mengagumi keelokan para si nona Oh, rupanya nona bau ini seorang gadis yang cantik sekali katanya Jangan menyindir ciciku Dia memang sangat cantik tuh kasih yao kuncu Kalau begitu, kata si yao po dengan suara sungguh-sungguh Biar bagaimana aku harus mengambilnya Sebagai istri nona itu terkejut Setengah mati, dia berusaha untuk bangun Tangannya bergerak dengan maksud menghajar mulut si bocah yang ceriwis Tapi terdengar mulutnya mengeluarkan seruan Aduh karena tubuhnya langsung terguling jatuh dari atas tempat tidur lukanya yang cukup parah Membuat dia tidak sanggup mengendalikan gerakan tubuhnya Melihat gadis itu jatuh terguling, si yao po tidak membantunya bangun tapi malah menertawakannya Jangan terburu nafsu katanya Semakin senang hatinya menggoda gadis itu Kau harus dapat bersabar Kita belum lagi menjalankan upacara pernikahan Mana mungkin langsung menjadi suami istri Oh, lukamu mengeluarkan darah lagi Lihat, kau mengotori tempat tidurku Darah memang masih mengalir dari lukasi nona Hal ini menandakan bahwa lukanya memang tidak ringan Tepat pada saat itu terdengar suara langkah kaki dari orang banyak yang mendatangi dengan tergesa-gesa Kemudian terdengar suara seruan yang mengandung kepanikan Kui kongkong, kui kongkong Apakah kau baik-baik saja ketika itu para siwi sudah berhasil mengusir penyerbu? Mereka segera melindungi Sri Baginda dan Ibu Suri Serta para selir raja Juga traikam dari tingkat atas Karena siopo adalah traikam kesayangan raja Maka dia juga butuh perlindungan itulah sebabnya Belasan siwi langsung mendatanginya untuk menjaga keselamatannya Sebelum menjawab pertanyaan para siwi itu Siopo berkata terlebih dahulu kepada siau kuncu Kuncu, naiklah ke atas tempat tidur Dia langsung mengangkat nona yang terluka itu Kemudian menutupi mereka dengan selimut Setelah itu dia juga menurunkan kelamu Lalu berkata dengan suara lantang Kalian cepat masuk Di sini ada orang jahat nona yang terluka Kaget sekali Dia ingin bergerak Tapi tenaganya sudah lemah sekali Si kuncu ikut khawatir Dia segera berkata kepada siopo Jangan bersuara Nanti ciciku akan keperguk dan tertawan siopo tertawa Dia toh tidak sudi menjadi istriku Mengapa aku harus berbuat kebaikan kepadanya pada saat itu Belasan siwi sudah sampai di luar jendela Di sini ada orang jahat salah satu di antaranya berseru Rupanya tadi dia yang mendengar suara si taikam cilik Siopo mengeluarkan suara tertawa Kalian tidak perlu khawatir Ataupun bingung Barusan memang ada penjahat yang datang kemari Namun aku sudah berhasil merobohkannya Ia menunjuk kepada mayat penyerbu Yang sengaja dicantolkannya pada kusen jendela Darah mayat itu sampai berceceran Mengotori jendela dan lantai kamarnya Aih Kongkong pasti terkejut sekali Kata beberapa siwi Tidak Kui Kongkong tidak akan terkejut Sahut seorang siwi lainnya Lumung silat kui Kongkong tinggi sekali Dengan sekali gerakan saja Dia berhasil merobohkan seorang penyerbu Kalau saja tadi ada beberapa orang jahat yang menyatroninya Mereka pasti akan mati juga L.I.A. Kongkong memang lihai Kata beberapa lainnya lagi memuji Mereka ingin mengambil muka si taikam gadungan itu Jasa Kongkong besar sekali Tidak dapat dikatakan jasa Kata si yaupo sambil tertawa Sebenarnya penjahat itu sampai di kamarku memang dalam keadaan sudah terluka Sehingga dengan mudah aku dapat menghabisinya Si lo liok dan hem lo jah gugur dalam melaksanakan tugas Kata seorang siwi yang menarik nafas panjang pertanda menyesalkan kejadian itu Kawanan pemberontak yang menyerbu itu benar-benar lihai sekali sekarang Silahkan kalian mengundurkan diri Kata si yaupo Pergilah kalian melindungi Seri Baginda Aku di sini sudah tidak ada urusan apa-apa Sekarang tempat Seri Baginda sudah dijaga oleh 200 lebih pengawal Kata seorang siwi lainnya Kawanan penyerbu itu sudah kabur dengan meninggalkan teman-temannya yang mati maupun terluka Seluruh istana sudah aman kembali Bagus puji si yaupo Mengenai para siwi yang sudah mengorbankan diri itu Sebaiknya kalian memohon pada Seri Baginda untuk mengubur dan memberi hadiah kepada keluarga yang ditinggalkan Kalian juga sudah mengeluarkan jasa Tidak mungkin Seri Baginda melupakan kalian Rombongan siwi itu senang sekali tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih Melihat sikap para siwi itu Si yaupo berkata dalam hatinya Peduli Ahmad Toh, bukan aku yang mengeluarkan uang untuk hadiah kalian Tidak ada ruginya bagiku berbuat kebaikan ini karena itu dia berkata lagi Cuan-cuan Sekalian, aku sudah lupa nama besar kalian Tolong disebutkan sekali lagi semuanya agar aku bisa melaporkan Apabila Seri Baginda menanyakan siapa saja yang berjasa malam ini Para siwi itu senang sekali Cepat-cepat mereka menyebutkan nama masing-masing dan si yaupo mengulanginya beberapa kali sampai hapal betul Sekarang kalian meronda lagi Siapa tahu masih ada orang jahat yang bersembunyi di tempat-tempat gelap atau di antara pohon-pohon yang rimbun Andai kata berhasil meringkus penjahat Yang laki-laki harus dirangket dengan rotan dan yang perempuan harus ditelanjangi dan diperlakukan seperti istri kalian sendiri mendengar kata-katanya Para siwi tertawa geli L.Y.A Ia jawab mereka serentak Mereka merasa taikam cilik itu benar-benar lucu dan suka bergurau Sekarang, tolong kalian singkirkan mayat ini Pinta si yaupo kemudian Baik, sahut para siwi itu yang terus berebutan mengangkat mayat itu Lalu mereka pun memohon diri untuk mengundurkan diri Si yaupo mengawasi kepergian mereka dan menutup pintu kamarnya kembali Setelah itu dia menghampiri tempat tidur serta menyingkapkan ke lampunya Kau benar-benar biang iseng kata si yaupo kuncu Kau benar-benar membuat kami terkejut Tapi ketika dia menoleh kepada kakak seperguruannya Gadis cilik itu terkejut setengah mati Tanpa dapat menahan diri lagi dia mengeluarkan seruan tertahan Wajah nona itu pucat pasi Napasnya juga lemah sekali Bagian manakah yang terluka tanya si yaupo Dia harus cepat ditolong supaya darahnya berhenti mengucur Kau menyingkirlah jauh-jauh Kata si nona yang sedang terluka itu Kuncu, aku terluka di Sebenarnya si yaupo masih ingin menggoda Tetapi ketika melihat darah nona itu mengucur semakin banyak Dia membatalkan niatnya Dia khawatir nona itu akan mati karena lukanya yang terlalu parah Tapi di mulutnya dia malah berkata Baru darah yang mengalir Apa bagusnya sih dilihat? Eh, kuncu, apakah kau mempunyai obat luka? Aku tidak punya Sahut si kuncu cilik Itu si perempuan bau Dia membawa obat luka atau tidak? Tanya si yaupo kembali Tidak sahut si nona yang sedang terluka Dan kaulah yang bau si kuncu cilik tidak berdiam diri Dia segera merobek baju dalamnya nona yang sedang terluka itu Tiba-tiba dia terkejut dan berseru Aduh, bagaimana ini mendengar seruan si kuncu? Si yaupo segera menolahkan kepalanya Ia melihat dua liang kecil tanda luka di dada gadis itu Luka itu masih mengucurkan darah Kuncu kebingungan sampai menangis Kau, lekas tolongi kakakku ini Cepat katanya panik Tapi si nona yang terluka itu justru merasa jengah Dan berusaha bangkit untuk duduk di atas tempat tidur Jangan-jangan biarkan dia melihat aku Katanya bingung dan malu Fungsi yaupo membuang ludah Aku juga tidak sudi melihatnya Meskipun demikian Bocah cilik itu tetap menoleh ke kiri dan ke kanan Untuk mencari kapas atau barang lainnya Yang dapat digunakan untuk menyumbat luka yang berdarah itu Dia melihat bithu, bahan pelekat dari madu Nah, itu abad menghentikan darah yang manjur Katanya, dia segera mengambil bahan perekat itu Dan kemudian bekerja dengan gesit Dioleskannya perekat itu di lubang luka Ketika melihat buah dada gadis itu Timbul lagi rasa isengnya Dia sengaja menggeser tangannya Dan merabah-rabah susu si nona Bukan main malu dan gusarnya hati si nona itu Kuncu, bunuh dia katanya kepada si yaupuncu dengan suara keras Tapi, suci, dia sedang mengobatimu Saking kesalnya, si nona tidak banyak bicara lagi Dia hampir pingsan diperlakukan sedemikian rupa oleh si yaupo Sayang dia tidak dapat bergerak Kalau tidak, kemungkinan si yaupo benar-benar akan dibunuhnya Lekas totok jalan darahnya Kata si yaupo Kemudian dia tidak boleh bergerak terus Nanti darahnya tidak akan berhenti mengalir Dan jiwanya akan terancam Bahaya L.Y. Asahut si yaupuncu Yang langsung menotok kakak seperguruannya di bagian perut Iga dan pahanya beberapa kali Suci, jangan sembelarangan bergerak Tidak lupa dia memesankan kepada kakak seperguruannya Sementara itu, si yaupuncu sendiri sampai meneteskan air matu Karena baru sekarang dia merasakan bahwa lukanya sendiri menimbulkan rasa sakit Dia terluka di bagian pahanya Kau juga sebaiknya berbaring saja Kata si yaupo yang terus menggantikannya memberikan pertolongan Ketika di yang ciu Si yaupo sering melihat orang memberikan pertolongan kepada orang lain yang terluka di bagian kakinya Sekarang sebesarnya dia mengikuti care tersebut Dia mencari dua helai papan Kemudian dijepit dan diikatkan pada kaki si nona Setelah itu dia menjadi bingung sendiri Kemana aku harus mencari obat Tanyanya tidak kepada siapapun Sesaat kemudian, dia menemukan akal yang bagus Kau berbaring saja di sini Katanya kepada si yaupuncu Jangan sekali-sekali bersuara Dia menurunkan kelamu dan kemudian berjalan menuju pintu Kau mau kemana tanya si yaupuncu ketika si bocah membuka pintu Aku akan mencari obat untuk mengobati kakimu Jangan lama-lama pesan si kuncu khawatir Aku tahu sahut si yaupo Dia merasa puas Karena dari nada suara si nona Si yaupo yakin dan mempercayainya Dia segera memalangkan pintunya kembali Dia merasa tenang Sebab dia tahu Kecuali seri baginda atau ibu suri Tidak ada orang lain lagi yang berani sembarangan masuk ke kamarnya Baru berjalan beberapa langkah Si yaupo merasakan pinggangnya agak nyeri Lbu suri Si perempuan jalang itu sungguh kejam pikirnya dalam hati Dia telah menghajar aku Kalau begini, aku tidak bisa berdiam terlalu lama lagi di istana ini Siang ataupun malam, nyawaku selalu terancam maut Ya, aku harus pergi secepatnya Sepatnya taikam gadungan ini segera menuju tempat di mana terlihat cahaya api Di sana beberapa siwi tengah meronda Ketika melihat si yaupo Semuanya segera menghampiri untuk menyambutnya Berapa jumlah siwi yang terluka tanyanya prihatin Harap Kongkong ketahui Sahut salah seorang pengawal itu Ada delapan orang yang luka parah dan lima belas orang yang luka ringan Di mana mereka dirawat tanya si yaupo kembali Tolong kalian antarkan aku menjenguknya Terima kasih, Kongkong Kami sangat menghargai kebaikan Kongkong Kata siwi itu yang kemudian meminta dua orang kawannya mengantarkan si yaupo ke tempat di mana para pengawal istana itu sedang dirawat Di sana tampak 20 orang lebih siwi yang sedang terluka dan ada 4 orang taikam yang repot memberikan pertolongan Si yaupo segera menghampiri dan menghibur semuanya dengan memuji keberanian mereka menghalau para penyerbu Dia juga tidak lupa menanyakan nama para siwi itu untuk dilaporkan kepada Sri Baginda Puas hati para siwi tersebut mendapat perhatian begitu besar dari taikam kesayangan Sri Baginda Hal ini bahkan membuat rasa nyari yang mereka rasakan hilang sebagian besar Apakah kalian tahu dari pihak mana kawanan pemberontak yang menyerbu itu tanya si yaupo Mungkinkah mereka antek-anteknya gope entah mereka dari pihak mana Tapi kami yakin mereka orang-orang bangsa Han Sahut siwi yang ditanya dan dibenarkan oleh rekan-rekannya yang lain Kami juga tidak tahu apakah ada di antara mereka yang tertangkap hidup-hidup atau tidak Ketika pembicaraan berlangsung, si yaupo memperhatikan care pengobatan yang dilakukan para taikam Mereka menggunakan obat buatan tabit istana, semuanya merupakan obat luka, ada obat luar dan ada juga obat dalam Obat semacam itu harus kusediakan, kata si yaupo Kalau ada saudara siwi yang terluka dan tabit belum sempat datang Mereka dapat menggunakan obat persediaanku Oh, kawanan penyerbu itu benar-benar ganas dan nyalinya besar sekali Malam ini mereka tidak dibasmi semuanya Mungkin lain kali mereka akan datang lagi beberapa siwi menganggukan kepalanya Kongkong baik sekali, kami bersyukur, kata mereka Kita harus saling prihatin, kata si yaupo yang langsung memohon diri sebelumnya Dia telah meminta tabit istana membungkuskan sejumlah obat Dia juga menanyakan sampai jelas care pemakaiannya Biarpun bocah ini tidak berpendidikan Tapi pengalamannya banyak sekali akibat pergaulannya di rumah pelesiran dulu Karena itu bahasanya juga kasar Untung saja para siwi itu juga bukan semuanya berasal dari orang-orang golongan atas Itulah sebabnya mereka tidak memperhatikannya Si yaupo langsung pulang ke kamarnya Sebelum masuk, dia memasang telinga dulu di depan jendela Setelah mendapat kepastian kamarnya sunyi saja seperti semula Dia baru mengeluarkan suara dengan lirih sekali Kuncu, aku pulang Dia berkata demikian karena khawatir si yaupo kuncu mengira orang lain yang datang Serta langsung mengirimkan serangan kepadanya Oh terdengar suara si gadis cilik Sudah cukup lama aku menunggumu si yaupo menolakan daun jendela Dan lalu melompat ke dalam setelah itu dia menyulut lilin dan menyingkapkan kelamu tempat tidurnya Kedua nona itu tampak berbaring berdampingan Gadis yang terluka itu sedang membuka matanya lebar-lebar Namun ketika dia melihat si yaupo, cepat-cepat dia memejamkan matanya Mungkin dia masih jengah atau malu Lain dengan si yaupo kuncu, dia malah menatap si bocah cilik dengan matanya yang jeli dan indah Sinar matanya menunjukkan hatinya terhibur dan senang dapat melihat si yaupo lagi Kuncu, sini aku obatil kamu kata si yaupo Tidak sahut si yaupo kuncu, kau obati dulu kakak seperguruanku Kesinikan obatnya, biar aku yang memakaikannya kau selalu berbahasakan aku dan kau Apakah tidak ada sebutan lainnya yang lebih enak didengar goda si yaupo? Si yaupo kuncu tertawa, rupanya dia merasa bocah ini lucu sekali Siapa namamu yang sebenarnya? Aku selalu mendengar orang-orang memanggilmu kui kongkong Kui kongkong adalah panggilan orang lain, sahut si yaupo Kau sendiri, bagaimana kau memanggilku si yaupo kuncu berdiam diri beberapa saat Matanya dikedap-kedipkan Di dalam hatiku, katanya kemudian aku memanggilmu kakak yang baik Tetapi di mulut, terasa aneh untuk menyebutkannya baik, baik Kita atur begini saja, kata si yaupo Di depan orang lain, aku memanggilmu si yaupo kuncu, dan kau memanggilku kuito aku Tetapi kalau hanya kita berdua yang ada, aku akan memanggilmu adik dan kau harus memanggilku kakak yang baik Belum lagi si yaupo kuncu sempat memberikan jawabannya Si nona yang sedang terluka sudah mencibirkan bibirnya sambil mengecek Manis benar kedengarannya Si yaupo kuncu, jangan kau ladeni dia Aku tahu dia sedang mengambil hatimu hektometer si yaupo mendengus dingin Aku toh tidak suruh kau yang memanggil aku Untuk apa kau usil seandainya kau yang memanggil aku Tentu aku tidak sudi mendengarnya si yaupo kuncu tertawa mendengar pertengkaran di antara kedua orang itu Lalu, kau mau dia memanggil apa kepadamu tanyanya Si yaupo juga tertawa Aku ingin dia memanggilku suami yang baik Ya, suami yang terbaik sahutnya Wajah si nona jadi merah pada mendengarnya Kalau kau ingin menjadi suami orang Kau harus menjelma sekali lagi pada penghidupan mendatang Katanya sengit dan wajahnya memperlihatkan mimik mencemoh Sudah, sudah si yaupo kuncu segera menengahi Kalian berduakan bukan musuh debu yutan Kenapa baru bertemu sudah bertengkar terus? Kuito aku, aku harap kau bersedia memberikan obatnya kepada ku baik sahut si yaupo Tapi biarkan aku mengobati lukamu terlebih dahulu Dia segera menyingkap selimut yang menutupi tubuh kedua nona itu Kemudian dia menggulung celana si yaupo kuncu dan memakaikan obat di kakinya yang terluka Terima kasih kata si yaupo kuncu tanpa malu-malu Nada suaranya juga mengandung ketulusan Siapa nama istriku tanya si yaupo Si yaupo kuncu tertegun Istrimu tanyanya bingung Elia, istriku kata si yaupo Kepalanya menoleh kepada nona yang sedang terluka itu dengan bibir dimonyongkan Si yaupo kuncu tertawa Dia mengerti kakak seperguruannya itulah yang dimaksudkan tai kamcilik itu Aih, kau memang suka bercanda katanya Kakak seperguruanku ini sipui dan namanya Jangan beritahukan kepadanya tuh kasih nona yang terluka gugup Begitu mendengar nona itu sipui Si yaupo segera teringat ketika mengadakan perjalanan di Kangsou Utara Dia bertemu dengan dua orang anak muda Seorang pria dan seorang wanita Mereka adalah orang-orang dari Bok Onghu Mereka juga yang membuat mausipat segan serta menghajarnya setengah mati Namun nona yang mereka lihat hari itu sedikit lebih tua dari nona pui Oh, dia sipui Aku tahu Di sana aku masih mempunyai seorang toaku dan toaiwee Katanya kemudian Toaku dan toaiwee adalah ipar laki-laki dan ipar perempuan Aneh Apa yang kau maksud dengan toaku dan toaiwee? Tanya si yaupo kuncu bingung Dia mempunyai seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan, bukan? Mereka itulah ipar-iparku sahut si yaupo senaknya Si yaupo kuncu semakin heran Oh, jadi di antara kalian masih ada hubungan keluarga Tampaknya dia percaya saja dengan ocehan si taikam cilik Si yaupo kuncu, jangan layani dia bicara kata nona pui Bocah itu benar-benar busuk hatinya Dia tidak ada hubungan keluarga denganku Benar-benar sial kalau aku memilikinya si yaupo tidak marah Dia malah tertawa lebar cepat dan menyerahkan obat pada si yaupo kuncu sambil berbisik di telinganya Adiku yang baik Coba kau katakan siapakah nama belakangnya istriku Itu jarak antara kedua gadis itu dekat sekali Meskipun si yaupo berbicara dengan suara berbisik Tetap nona pui dapat mendengarnya dengan jelas Karena itu dia segera berkata Jangan beritahukan si yaupo tertawa lagi Tidak apa-apa kalau kau tidak mau memberitahukannya Tapi aku ingin menciummu dulu satu kali Pertama-tama aku akan mencium pipi kirimu Lalu aku akan mencium pipi kananmu dan terakhir bibirmu Nah, sekarang kau katakan terus terang Kau lebih suka dicium atau memberitahukan namamu saja Dan nona itu tidak bergerak Pikirannya bingung Taikam cilik ini benar-benar iseng dan agak cerewis Selain bingung, nona pui juga kesal sekali Untung saja si yaupo masih seorang bocah cilik Dan tadi dia juga mendengar para siwi memanggilnya Kong Kong Si yaupo seakan ingin membuktikan ancamannya Dia menggerakkan tubuhnya dan kepalanya dicondongkan ke depan Seperti ingin mendekatkan bibirnya ke wajah nona itu Tentu saja nona pui itu berdebaran jantungnya melihat perbuatan si yaupo Baik, baik kata si nona pui cepat dan gugup Baik, setan cilik Aku akan memberitahukan namaku si yaupo kuncu tertawa Seperti apa yang kukatakan barusan Kakakku si pui Sedangkan nama suci hanya satu huruf ie Jadi namanya pui ie Si yaupo buta huruf Dia tidak tahu bagaimana tulisan nama itu Namun dia menganggukkan kepalanya juga Ah, nama yang dipilih secara sembarangan Sama sekali tidak bagus katanya Sekarang giliran kau, si yaupo kuncu Siapakah namamu aku si bok Namaku kiam peng Kiam artinya pedang Peng artinya tirai Sahut si yaupo kuncu Namamu lebih bagus kata si yaupo kembali Tapi sayangnya bukan dari kelas satu Tentu namamu baru nama dari kelas satu Bukan sindir pui ie Siapa si dan namamu Sampai mana bagusnya ditanya sedemikian rupa Untuk sesaat si yaupo tertegun Dia sadar dirinya dijebak oleh ucapannya sendiri Aku tidak boleh menyebutkan nama asli Pikirnya dalam hati Tapi si yaupo kuncu bukan nama yang dapat dibanggakan Biar bagaimana dia harus menyebutkan sebuah nama Akhirnya dia berkata Aku si gau Karena aku seorang taikam Orang-orang memanggil aku gau laokong Gau laokong Gau laokong Pui ie mengulangi nama itu beberapa kali Ah! Namamu itu Mendagak kata-katanya terhenti Wajahnya menjadi merah padam Sebab dia sadar bahwa yang disebut si yaupo bukan nama orang Gau laokong artinya mertuaku Cis seru si nona kemudian Kau hanya mengoceh sembarangan Aih! Lagi-lagi kau menggoda orang Kata bok yang peng Aku dengar orang-orang memanggilmu kui kongkong Kau bukan si gau si yaupo tidak mau kalah Kalau laki-laki Mereka memanggilku kui kongkong Tapi kalau perempuan Dia memanggilku gau laokong Aku tahu siapa namamu Kata nona pui ie yang mulai banyak bicara Hal ini karena dia merasa tidak mau kalah Dan ingin membalas ejekan si yaupo Si yaupo agak terkejut mendengar kata-katanya Kau tahu Bagaimana kau bisa tahu? Tanyanya heran Aku tahu namamu yang sebenarnya adalah Hopetcu kata nona itu Si yaupo tertawa terbahak-bahak Nama yang disebut nona itu Hanya sebuah sindiran yang artinya ngacobe lo Setelah si yaupo tertawa terbahak-bahak Tiba-tiba saja tampak nafas pui ie memburu Rupanya hati gadis itu mendongkol sekali Dan sejak tadi dipendam Lagi pula dia juga terlalu banyak bicara Oh, adikku yang baik Kata si yaupo kepada kaim peng Cepat kau pakaikan obat yang ku berikan Jangan membiarkan dia mati karena aku Aku golaokong hanya mempunyai dia seorang istri Kalau dia sampai mati Kemana lagi aku bisa mencari istri yang kedua Kiam peng tersenyum Kakaku mengatakan ka senang mengoceh Yang bukan-bukan Ucapannya memang tepat Katanya Dia segera menurunkan kelambu Kemudian mengobati luka pui iei Apakah darahnya sudah berhenti mengalir? Tanya si yaupo Sudah berhenti Sahut Kiam peng Bagus Memang obatku mujarab sekali Bahkan melebih obatnya P.O.U.S.A.D. Sekarang baru kau percaya Nanti Sesudah lukanya sembuh Dadanya tidak akan meninggalkan bekas cacat sedikit pun Sehingga bunga dan rembulan pun merasa malu terhadapnya Aih Kau memang paling bisa kiam peng tertawa mendengar ucapan si bocah yang lucu Setelah lukanya tidak mengeluarkan darah lagi Kau pakaikan lagi obat luar Kata si yaupo L.I.A. Sahut Kiam peng Tepat pada saat itu Dari luar terdengar suara panggilan Kui Kong Kong Kui Kong Kong Apakah Kui Kong Kong sudah tidur? Sudah sahut si yaupo Namun ia bertanya juga Siapa? Kalau ada urusan apa-apa Tunggu besok pagi saja orang di luar menjawab Aku yang rendah sui tong Nama itu membuat si yaupo terkejut Toh Sui Cong koan Entah ada keperluan apakah tanyanya cepat Terima kasih telah menonton!